Dewan Pimpinan Pusat DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan PDIP, rencananya akan memanggil salah satu kadernya yakni Effendi Simbolon. Ia dipanggil setelah mengundang Prabowo Subianto dalam Rakernas Pungguan Simbolon Dohot Indonesia PSBI pada Jumat tanggal 7 Juli tahun 2023. Effendi selaku Ketua Umum PSBI menyatakan bahwa Prabowo diundang ke acara tersebut dalam kapasitas sebagai Menteri Pertahanan. Sehingga, ia membantah kabar yang menyebut dirinya mendukung Prabowo dalam Pilpres 2024. Ini kan bukan forum calon presiden, komunitas warga Simbolon ini kan unsur dukungan untuk pertahanan negara, kata Effendi, dikutip dari tribunews.com, Senin tanggal 10 Juli tahun 2023. Namun PDIP tetap akan memanggil Effendi untuk dimintai klarifikasi atas perbuatan tersebut. Ada pun Effendi Simbolon merupakan anggota DPR RI 4 periode sejak 2004. Ia lahir di Banjarmasin, Kalimantan Selatan pada tanggal 1 Desember tahun 1964. Effendi merupakan lulusan program S1 Manajemen Perusahaan di Universitas Jayabaya, S2 Ilmu Politik dan S3 Hubungan Internasional di Universitas Pajajaran. Sebelum terjun ke dunia politik, ia pernah menempati posisi penting di sejumlah perusahaan. Di antaranya Asisten Direktur di Jajanti Group, Fis Presiden Direktur PT Sinar Alam Lestari, dan Konsultan di PT Pupuk Kaltim. Di partai yang menaunginya, Effendi sempat dipercaya menjadi Ketua DPP-PDIP bidang sumber daya dan dana di tahun-tahun 2012 sampai tahun 2017. Selain itu, ia juga sempat dicalonkan sebagai Sekretaris Jenderal PDIP periode tahun-tahun 2010 sampai tahun 2015. Terima kasih telah menonton!